Hingga hari keempat upaya pemadaman tempat pembuangan sampah akhir Suwung dan Pasar Bali masih berlangsung. 60 warga mengungsi dan aktivitas bongkar muat sampah dihentikan. Untuk mempercepat pemadaman, tim gabungan mengoperasikan helikopter water bombing tambahan. Pemprov Bali juga mendirikan posko pengungsian. Jumlah pengungsi yang semula 25 orang bertambah menjadi 60 orang akibat kebakaran yang meluas. BPBD Bali menghimbau warga sekitar mengenakan masker karena sebaran asap meluas. Asap tebal relatif makin banyak begitu sehingga selanjutnya adalah himbauan dari kami posko terpadu penanganan kebakaran TPA Suwung. Baik kepada petugas termasuk kepada masyarakat umum dan publik. Kiranya dalam kondisi kedaruratan seperti ini tetap melakukan upaya pengamanan diri dengan sekurang-kurangnya lengkapi diri dengan APD, alat pelindung diri, masker, ataupun hal-hal lain.